Benarkah Yahudi kuasai dunia? Mereka yang kuat atau kita yang lemah? Hidup ikut dukungan dan solidaritas muslim dunia akan penderitaan saudara muslim kita di Palestina terus saja bergelora baik dalam bentuk protes, kecaman kepada Israel maupun dukungan lupa donasi Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kekecaman yang terus berulang ini pun memunculkan pro kontra di kalangan masyarakat dunia bahkan negara Sayangnya di negeri muslim terbesar ini pun terjadi Aksi solidaritas justru menjadi keruh oleh pihak-pihak yang mempaatkan protes, kecaman, solusi dan donasi umat ini untuk mempremeng negatif ajaran Islam dan para penggiatnya Padahal rekam sejarah membuktikan bahwa perampasan tanah milik Palestina oleh Israel ini mendapat hubungan dan restu dari Inggris, Amerika dan Kewi Inilah pangkal persoalan Palestina Jadi adalah wajar ada yang menyimpulkan selama Israel masih berdiri maka Palestina tidak akan pernah bebas dan merdeka Dan sejarah yang lebih panjang juga menggambarkan bahwa penguasaan atas tanah Palestina dimulai pada masa kolifah Umar ibn Khattab Wilayah Palestina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur Hasil dikuasai oleh tentara Islam pada tahun 638 masa itu atau bertepatan dengan tahun 16 Hikriya Palestina di bawah kekuasaan Islam saat itu berkembang menjadi sebuah wilayah yang multikultural umat Islam, Nasrani dan Yahudi yang berdiam di wilayah Palestina pada masa itu hidup berkampingan secara damai dan terlihat Dari rekam sejarah sudah terambat jelas bahwa yang terjadi di Palestina saat ini adalah penjajahan yang dilakukan oleh kaum Yahudi atau Zionis Tidak yang lain, namun faktanya dunia sepertinya bisu dan tak mampu berkuat banyak akan hal ini Ada apa? Peran di balik layar dari berbagai aktivitas zahat Zionis Yahudi di bumi Palestina Yang seolah mempermainkan peta politik dunia laksana pepan catur Sekendak hatinya bukanlah rahasia lagi Jauh sebelum Israel berdiri di bumi Palestina Bahkan sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris dan renaissance di Perancis William G. Carr, seorang mantan anggota dinastra Asia Inggris dalam bukunya yang berjudul Yahudi mengganggu dunia membongkar dan menguak dengan gamblang Kekuatan Yahudi yang terslubung yang telah menggigit dunia barat yang akhirnya menjadi bidan lahirnya negara Israel di tanah Palestina Ini merupakan sebuah peringatan yang sangat penting bagi dunia dan kita khususnya umat muslim dunia Untuk membuka mata lebar-lebar bahwa ada bahaya yang selalu mengintai dan berupaya Memporak perondakan peradaban dunia umumnya dan dunia Islam Sudah saatnya umat muslim dunia bersatu dalam gerak dan strategi paripurna Untuk menudahi kebiadaban ini semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!